berkait dengan hasil visum yang sudah keluar tapi sebagaimana berkali-kali saya sampaikan bahwa visum itu hak dari pendidik. Dia hanya membenarkan betul bahwa visum sudah diserahkan oleh dokternya dari RSJM dan kami yang menerimanya. Lebih lanjut berdasarkan visum tersebut mudah-mudahan segera dilakukan gelar perkara untuk tahap selanjutnya namanya penyidikan. Jadi tahap selanjutnya penyidikan itu menjadi kewenangan dari pendidik semuanya. Mungkin ini akan menjadi alat ditambahkan untuk polisian terkait kasus ini. Apakah hal ini juga akan bisa memberatkan terlapor? Saya tidak bisa untuk menyatakan itu yang jelas bukan hanya tambahan. Real, visum ini sak bukti vital yang paling menentukan dalam perkara ini. Justru visum inilah yang menentukan semuanya. Karena dari visum ini nanti akan terbaca apa yang terjadi terhadap korban. Itu saja. Jadi kalau dikatakan tambahan itu tidak benar. Justru yang menjadi utama dalam perkara ini itu adalah bukti visum. Dan visum itu sudah ditandatangani dari visum itu nanti bercerita. Bercerita tentang apa yang terjadi terhadap korban yang dilaporkan. Berarti akan ada pemeriksaan selanjutnya dari pihak kepolisian akan memanggil terlapor lagi? Atau dari Laura sendiri akan diperiksa kembali? Prosesnya memang seperti itu. Jadi kalau sudah naik gelar, naik pada proses selanjutnya yang selama ini adalah penyelidikan dalam rangka mencari dan untuk menemukan adanya peristiwa pidana, maka selanjutnya namanya penyidikan. Dalam penyidikan nanti semua yang dipanggil itu dimintain keterangan sebagai saksi. Itu perbedaannya. Jadi dimintain keterangan sebagai saksi dan itu dalam rangka penyidikan. Dalam rangka penyidikan ini untuk mencari dan menemukan siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa pidana tersebut. Itu adalah proses dan tahapannya. Jadi saya di atas hanya menanyakan tentang informasi yang saya terima. Kebenaran visu itu benar diterima oleh penyidik. Artinya informasi ini sah. Sudah ada di tangan penyidik. Apa hasilnya? Apa kesimpulannya? Saya tidak punya hati untuk menanyakan. Fahmi, tapi kan kemarin pada saat Kaniki sebelum berangkat ke, eh benar banget umro kan ngomong karena hasil visu ini bikin bahagia segala macam. Apakah itu jadi salah satu clue bahwa ini juga akan mendukung laporan Kaniki bang? Kalau visu itu pasti bercerita. Jadi kalau visu pasti bercerita. Jadi ini bukan persoalan bahagia, sersara. Visu itu hukum. Terjadinya sesuatu terhadap korban. Yang menjadi korban dalam peristiwa ini. Jadi visumnya yang bercerita. Misalnya bercerita tentang apa yang terjadi dan sebagainya. Jadi bukan urusan perasaan. Bahagia dan tidak. Tapi visu itu akan menceritakan apa yang terjadi di dalam tubuh seseorang. Ya artinya, dari umro kan itu berarti menurutkan bahwa memang besar apa yang sudah dilaporkan di visu, memang ada persi yang kulihnya. Anda tunggu jelas. Ya, dari saya tidak boleh mendahului yang jelas, kita pada porsi yang selama ini kita tunggu-tunggu adalah visu. Dan benar visu itu sudah ada kepada penyidik. Tinggal penyidik yang nantinya menindaklanjuti yang akan membuat resum untuk proses lebih lanjut. Jadi apa, mungkin kita juga sudah tahu sebagai ibu dari korban Laura, saya pun mungkin sudah tahu. Tapi mohon maaf, tanyakan langsung kepada penyidik. Habis proses ini yang kita tunggu sekian lama ini adalah visum yang ditandatangani secara sah. Jadi dalam visum itu ada aturan bahwa tanda tangannya itu, istilahnya itu tanda tangan basah. Jadi tidak bisa dengan tanda tangan elektronik. Jadi yang menandatangani itu dokter yang ada pada saat itu dan itu ditandatangani langsung. Sehingga itu bisa dipertanggung jawabkan di dalam proses di persidangan. Karena visum adalah bukti yang paling vital dalam perkara ini. Bapak, bagi orang pengacara melihat hasil visum ini seperti apa? Bapak ada rasa ke... apa namanya? Paget, apa shock, apa-apa gitu bang? Apa sudah... apa ya? Sudah yakin dengan sebelumnya? Anda lihat di kita, dia lagi di badan. Apa yang disampaikan dia itu cerminan. Apa yang terjadi di dalam proses ini. Kalau abang sendiri gimana? Saya tanyain pasal, tanyain hukum, tanyain prosesnya saya jawab. Oke, Mbak, kan ini dari hasil visum dan lab semuanya sudah lengkap. Abang sudah ada... di dapat info enggak sih? Kapan gelar percara itu akan digelar? Saya tidak tahu. Mohon maaf, itu haknya penyidik. Dia bisa melaksanakan kapan saja sesuai dengan jadwal yang mereka miliki. Dan saya tidak punya hak tahu dan tidak punya hak bertanya. Yang jelas saya hanya memverifikasi kebenaran yang beredar. Bahwa visum sudah diserahkan dan visum sudah diterima. Dan itu setelah saya tanya benar. Saya tidak punya hak bertanya visum itu. Tapi apa yang terjadi, Anda bisa melihat. Apa yang Anda lihat terhadap Mekita Desa. Bang mungkin... Dalam hasil visum ini ada barang bukti final atau barang bukti kunci seperti doang dari sebuah pilihan proses kasus ini. Apakah akan tidak datang lagi barang bukti tambahan terkait kasus ini? Itu menjadi proses penyidikan. Jadi gini, dalam proses hukum, apalagi dalam tindak pidana kejahatan seperti ini, penyidik punya hak untuk memeriksa siapa saja. Penyidik punya hak untuk mencari dan menemukan bukti-bukti yang terkait. Jadi tidak ada batasan, tidak ada larangan dan harus berhenti sampai di satu titik. Jadi kalau memang ditemukan bukti, pasti akan dilakukan proses lebih lanjut. Yaitu karena ini dugaan tindak pidana kejahatan terhadap anak. Sehingga ini alat tindak pidana. Jadi itu prosesnya seperti itu. Maka kalau dikatakan akan terjadi sesuatu itu menjadi kewenangan dari penyidik untuk menindaklanjutinya seperti apa. Apakah dia nanti akan memanggil A, B, C. Yang pasti semua yang ada di dalam proses penyidikan kemarin. Semua akan dipintai keterangan kembali dan diperiksa sebagai saksi. Oke, Bang. Ini kan menurut dari pihak kepolisian ada tiga pasal yang dilakukan ONNM, sekadar VN. Nah, dari tiga pasal ini apakah nantinya dari semua alat-alat bukti yang sudah ada bisa berkembang lagi untuk bertambah lagi pasalnya, Bang? Begini. Yang punya hak. Jadi kewenangan apa yang ditemukan dalam proses penyidikan itu terkait dengan pasal-pasal yang ada itu menjadi mutlak haknya penyidik. Hanya ada di dalam ketentuan kecuali yang tidak bisa dilakukan proses penambahan itu dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Itu tidak bisa kalau tidak dilaporkan sendiri. Tapi penyidik diberikan kewenangan. Biasanya dia berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum proses. Bang, berarti emang dari awal itu cuma satu pasal kemudian berkembang tiga atau memang dari awal kan itu sudah melaporkan tiga akhirnya berkembang? Dia bertanya. Tanya sama dia tuh yang bertanya. Dia tanya tadi tuh. Barusan tiga. Kok jadi satu? Ya soalnya dari Allah ketanya kabarnya satu, terus semuanya apa tuh? Dia nanya tuh. Tanya sama dia. Biar dia yang jawab. Gimana lu sebelahan kok? Masih jantek kan? Iya. Dia tuh pinter nanya. Jadi, alangkah baiknya biar tidak bias. Pertanyaan itu kalau sudah ditanya, jangan diulang lagi dengan anda mencoba untuk memotok kejadian yang kamu tanya saya. Saya bisa jawab semua pertanyaanmu. Bisa. Yang kamu tanyakan tidak sama dengan yang saya laporkan. Yang saya laporkan sama dengan pertanyaan dia. Oke? Nanti dulu. Nanti. 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 Lumpur bang terkait dari yang screen capture yang sempat dibuat sama Nikita Mirzani. Soal Titin bang. Apa itu? Yang. Saya gak nyampurin yang hal-hal di luar itu. Saya fokus kepada proses hukum. Dan saya juga di atas bukan semata-mata ini. Ada amanah dari Nikita. Sehingga saya juga terkait dengan prosesnya dia juga. Sehingga saya juga berkoordinasi. Yang jelas. Apa yang selama ini kita tunggu. Terkait dengan visum itu benar. Sudah ada. Dan visum itu sudah ditandatangani secara sah oleh dokter. Artinya tanda tangan bukan tanda tangan elektronik. Tanda tangan yang dia sendiri. Itu makanya istilahnya itu tanda tangan bahasa. Jadi betul-betul di tanda tangan. Dan itu menjadi sah. Terkait dengan proses perubahan di dalam perkara ini. Bang, amanah dari Nikita apa? Tidak. Saya hanya amanah untuk menyampaikan proses yang ada terkait dengan proses yang lain. Mungkin dari pihak kepolisian. Mungkin abang sudah berkoordinasi atau lindung mengenai mungkin adanya pencekalan-pencekalan. Tidak terlapor bang? Penyidik mungkin. Coba kalau ada rumah saja. Jadi apakah itu nanti diperlukan pencekalan dan sebagainya. Saya pikir itu nanti saya tanyakan ke rumah. Karena yang punya hak nanti penyidik. Penyidik akan berkirim surat. Prosesnya saya tahu. Tapi yang punya hak penyidik. Biasanya prosesnya itu dari penyidik berkirim surat ke migrasi. Bahwa nama sini-sini-sini supaya dilakukan penyelamat. Bang, bagaimana proses LPSK dari para saksi bang? Itu yang pertama itu lauran. Yang itu sudah diperima prosesnya berjalan. Insya Allah dalam monitoring dari LPSK. Selanjutnya kewenangan ada di tangan dia. Yang kedua ada dua orang yang juga mengajukan permohonan sebagai saksi. Supaya dilakukan monitoring. Jadi bukan penjagaan melekat. Jadi hanya di monitoring. Karena ada ketakutan-ketakutan tersendiri dari saksi. Setelah saksi itu berbicara dengan LPSK. Barulah SPLK paham. Maaf. LPSK paham. Saksi ini kepentingannya seperti apa. Ketakutan itu artinya lebih ancam atau gimana Pak? Saya tidak bisa jelaskan. Yang jelas semua telah disampaikan oleh saksi itu kepada petugas. Bahkan dua hari berkurut-kurut berkomunikasi semuanya sudah disampaikan. Dan yang ditanyakan itu apa yang diinginkan. Yang diinginkan untuk semenangan tim utara ini monitoring segera. Karena dia tahu. Artinya orang ini bukan orang lain. Orang ini tahu. Jadi sementara saya tidak pernah beritahu saksinya. Karena memang dari awal saya lindungi saksi ini untuk ada yang diketahui oleh masyarakat. Nanti kalau sampai proses sidang Anda pasti tahu siapa ini. Jadi hanya dua yang melaporkan? Sementara dua. Dari sekian saksi yang ada karena yang lain itu mungkin belum menyampaikan kepada saya. Sehingga saya juga tidak akan memaksa. Tapi yang dua ini dia mempunyai alasan tersendiri. Alasannya juga disampaikan kepada petugas. Sebelum dia menyampaikan, dia menceritakan siapa dirinya dalam perkara ini. Sehingga ada saksi yang betul-betul memegang kunci dalam perkara ini. Tanpa saja tidak ada yang tahu mana siapa. Memang saya tutupi. Saya serahkan ke tugas. Yang bisa menjawab tentang nama itu adalah saksi. Yang saat ini mengincapkan keuntungan. Berarti penghubungnya memang sudah menghawatir teman? Kalau pengancaman secara fisik langsung belum ditemukan. Tapi melihat riwayat dan ketakutan. Karena dia tahu apalagi dia ada yang dia ceritakan juga. Sehingga dia bilang yang terbaik bang. Saya mencapai keuntungan. Tapi bukan melekat. Tapi sementara dia monitorin dan itu dibenarkan. Yang dikhawatirkan bukan dalam proses ini. Dalam proses ini sementara tidak ada yang tahu. Yang diketakutkan itu. Setelah dia menjadi saksi di persidangan. Betulnya keuntungan. Artinya dari awal dia sudah mengantisipasi. Takut terjadi sesuatu dari sekarang yang memohon. Tolong saya dimonitorin. Yang saya khawatirkan bukan sekarang. Tapi setelah saya memberikan saksi. Kenapa sampai muncul saksi di persidangan. Tidak menimbulkan problem. Salah paham. Tidak ada di rumah sakit. Karena saya menyelesaikan administrasi. Dia berkomunikasi langsung dengan dokter. Dengan petugas semuanya. Supaya tidak menimbulkan problem. Salah paham dan sebagainya. Jangan sampai menimbulkan sesuatu. Saya memang tidak ingin langsung. Pada saat dia dilakukan. Ngobrol. Kan cipatnya ngobrol. Jadi bukan diperiksa seperti. Dia ngobrol-ngobrol saja. Ngobrol-ngobrol itu saya sengaja tidak ada di situ. Supaya mengalir prosesnya. Dia sehat-sehat. Alhamdulillah. Dalam keadaan sangat-sangat. Sudah ada permintaan mungkin dari orang lain untuk bertemu dengan Niki? Itu mungkin dari petugas. Karena mereka bisa bebas ke Niki langsung. Kalau ke saya tidak mungkin mereka menyampaikan. Kemarin saja kita ngobrolnya lain. Ngobrol yang lain-lain. Ada beberapa permintaan dari Laura. Yang harus saya sampaikan kepada mamanya. Permintaan ya. Beberapa barang. Kalau secara perubahan secara mental. Dia jauh. Lebih jauh lebih. 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 Saya katakan ini Laura. Ini Laura nya. Dia lebih tangan. Percaya dirinya. Tidak ada. Jadi. Bukan seperti yang anda pernah lihat. Tapi ini betul-betul jauh. Berbeda sekali. Alhamdulillah saya ucapkan. Betul-betul dilakukan perlindungan secara maksimal. Ada nanya-nanya enggak bang? Nanya-nanya enggak bang? Bang. Terkait permintaan barang sendiri. Barangnya apa aja sih bang? Saya enggak tahu. Tapi catatannya ada. Ada ke petugas siapa. Tugas langsung. Bang. Tugasnya langsung. Kebutuhannya mungkin kebutuhan. Keperluan varian. Bang. Selain petugas yang menabi. Siapa? Luar tiap keluarga secara langsung? Enggak ada. Karena. Saya mewakili ini kita. Edwin. Edwin tidak lama. Cuma dia bilang. Bang. Udah abang lah. Abang kan juga. Dodeayanya Laura sendiri. Yaudah saya ya. Tapi kan pada saat saya lihat di dalam pada proses pemeriksaan. Mengganggu kalau saya masuk ke dalam. Jadi saya di luar. Sama-sama. Bukan sempat-sempat. Bukanlah. Bukanlah. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Supaya lebih mengarif. Iya. Ngobrol-ngobrol aja. Ngobrol. Yang dia aja ngobrol. Sama petugas. Kalau permintaan. Buku. Buku. Kayak. Waktu meramkan Diki. Kasi. Gak. Beda lagi permintaannya. Permintaannya. Gak. 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 Saya nanti sebentar ini. Saya tanya di sini. Karena saya cuma tahu. Informasinya sudah upros. Artinya dia. Dia sudah menjalankan kepada upros. Entar lagi. Mungkin dengan Dina biasanya. Kapan dia pulang. Gak bisa tanya. Oke. Makasih Bang. Terima kasih. Yaudah jangan di sini yuk. Flores gak enak. Gak. 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 bapak Hai belum belom belom keroli hanya memastikan yang selama itu sudah ada di pendidik dan sudah ditandatangkan oleh petunas kedokteran artinya itu bagian dari proses proses pisu terdiri dari proses dan ada juga proses kelek juga sama-sama berbeda-bedanya kondisinya lelah pasca selama kita sudah meraih kemudian dia tidak ada yang berkurang dia sudah semakin tenang itu yang cukup luar biasa ya karena ketenangan ini yang melakukan dia dalam proses dalam perkara ini seperti itu sudah mulai membuka semua cerita-ceritanya apa yang dari lawannya? saya belum tahu karena itu yang berkomunikasi nanti jadi bertugas ya bukan saya beritulah ditanya Ibu Umas atau mungkin beritulah apa yang sudah disampaikan saya? tidak saya pada saat proses itu dia sudah ada di lalu dalam proses pemeriksaan dengan diskologi saya tidak mau melaku saya cuma di bawah terima kasih saksian dari Banyu yang sendiri gimana ini minta perlindungan ya dia sudah minta perlindungan dari PSK sudah diterima saya sudah risih formulirnya dan juga dari dari PSK sudah memberikan apa yang perlu ditandatangani lebih lanjut juga diberitahukan mekanisme dalam proses perlindungan ini ada perlindungan monitoring ada yang beberapa perlindungan secara fisik ada beberapa metode perlindungan dan itu sudah disampaikan kepada kita Alhamdulillah kita lebih tenang karena saat ini lautnya sudah dipantau oleh ya kamu saksikan diri ada jadi pemahaman ancaman itu jangan terus kita diamet atau tidak menemukan seperti itu jadi rekod itu menentukan histori itu menentukan saksi ini tahu kayaknya kunci lah di dalam pertanyaan dan makanya anda tidak tahu semua dia sama karena selama itu saya tidak pernah beritahukan siapapun saksi ini sehingga akhirnya saksi itu meminta perlindungan sebagai kuasa hukum bang sudah adanya hasil visum sendiri gitu mungkin harapan abang akan ada karena proses berjalan sebagaimana ya sesuai dengan hukum ya hukum acaranya seperti apa ya itu yang harus diproses bahwa saat ini prosesnya penyelidikan setelah penyelidikan Insya Allah kalau memang ditemukan ada peristiwa bedana maka selanjutnya adalah penyelidikan kalau penyelidikan pasti akan dicari siapa yang harus bertanggung jawab atas adanya peristiwa bedana tersebut seperti itu prosesnya jadi penyelidikan yang kemarin itu penyelidikan dimana tidak ada kewenang untuk melakukan penahanan tapi kalau proses penyelidikan ada kewenangan ada hak yang diberikan oleh undang-undang kepada penyelidik untuk memanggil saksi apabila saksi dipanggil dua kali tidak datang bisa dipanggil dengan cara membawa ke tempat penyelidik untuk diperiksa itu adalah upaya-upaya paksa itu adanya di penyelidikan termasuk upaya paksa atau upaya untuk melakukan penahanan jadi proses hukum itu harus dipahami supaya tidak kita tidak mendapatkan informasi yang salah jadi kalau penyelidikan jadi bedanya kalau penyelidikan mustahil ada seseorang ditahan tidak boleh jadi kalau tadi yang selama ini ya dia bisa disini terus bisa pulang ya itu yang benar karena itu penyelidikan setelah penyelidikan ada yang namanya penyelidikan jadi penyelidikan itu dalam upaya mencari dan menemukan ada tidaknya peristiwa pidana oke setelah itu proses naik namanya penyelidikan kalau ditemukan dalam proses penyelidikan nanti akan dicari siapa yang harus bertanggung berjawab atas adanya peristiwa pidana tersebut artinya itu dalam bahasa hukum namanya tersangkat jadi biar paham semua jangan terus wah dia bisa pulang bla bla nah ya justru salah kalau dia tidak pulang melanggap hukum harus dipulangkan karena prosesnya penyelidikan jadi supaya paham semua kalau saya bisa jelaskan semua ini ini prosesnya supaya masyarakat juga mendapatkan edukasi dalam perkara ini menarikkan perempuan pengacaman pemahaman maksudnya pengacaman gimana ini rekod itu bukan rekod pengacaman untuk mengetahui seseorang dia punya tahu tidak orang ini siapa paham ya kalimat itu anda bisa anda bisa itu namanya rekod historis perjalanan hidup seseorang itu dia tahu oke dia tahu juga saksi ini bukan orang lain dia tahu saksi ini kadang ada sama saya dia cuma enggak saya kasih beritahu saksi ini saksi puji dia tahu dan sangat tahu saya nggak perlu sebutkan dia dari mana dia lah yang pertama kali membuka thank you bang ke ibu umas saya komunikasi dengan pak saya ini ibadah lah kalau di tidak saya 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 memulai sedangkan dia ibadah saya mengganggu dia ibadah kecuali dia santai mungkin lagi makan ada info apa bang mungkin saya langsung tapi kalau tiba-tiba saya saya kan tahu beda 4 jam kalau sekarang itu di sana masih pagi masih siapa ya beda 4 jam kita lebih dulu 4 jam nggak mungkin saya WA dulu adik kita karena saya akan mengganggu ibadah dia tapi kalau dia yang yang memulai otomatis dia dalam keadaan santai saya akan sampaikan informasi itu internal kepolisian nggak ada yang boleh tahu internal mereka mereka yang akan memutuskan ada tidaknya peristiwa bidana setelah ada peristiwa bidana naik namanya pendidikan untuk dicari dan ditemukan siapa yang bertanggung jawab atas adanya peristiwa bidana tersebut terima kasih okay okay thank you for me okay thank you for me okay